Al-Fatihah 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 satu kabila yang bertempat tinggal di ta'if hal-hal yang bisa menjadikan kita berbangga di atas orang-orang tidak menyebabkan kita berbangga di atas orang-orang tersebut ini berarti tidak menyebabkan kita berbangga di atas orang-orang Terus, kalau bila sakif ini, saya menggunakan ta'if ini, saya menggunakan nabi keistimuaan-keistimuaan dalam keagamaan mereka. Saya menggunakan nabi Muhammad, tapi saya menggunakan nabi Muhammad. Saya menggunakan nabi Muhammad, tapi saya menggunakan nabi Muhammad khusus kelompok mereka. Mereka tidak mau meminta pajak al-usyur, yaitu 1 persepuluh daripada penghasilan mereka. Mereka tidak mau dilibatkan dalam peperangan-peperangan Rasulullah. Mereka tidak mau diatur dalam tata cara ibadah mereka. Solati dari corok diwi. Macam-macam. Bahkan mereka minta dibuatkan Tuhan khusus untuk mereka. Mereka tidak mau dilibatkan Tuhan khusus untuk nabi Muhammad. Mereka tidak mau dilibatkan tanah khusus. Mereka tidak mau dilibatkan tanah khusus. Saqif, kain penjenengan. Layas tanzilunaka. Ya kini manggona ke sopoh. Jaluk panggona khusus sopoh tanah zul. Jadi ada khusus tentang keagamaan. Semua sakif, kain penjenengan Rasulullah. Alhamdulillah. Yang kini berkoro. Alhamdulillah. Dari kini mengatakan bahwa, Alhamdulillah. Cari-cari ini sudah kami wahyukan kepada mu. Mereka minta diskensasi. Di taftariya. Dari kini mengatakan bahwa, Alhamdulillah. 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 Dalam hal-hal yang mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau engkau turitin mereka Rasulullah. Alhamdulillah. 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 Yaitu ini bakal. Ngalak. Sokoh kain penjenengan Rasulullah. Alhamdulillah. Kalau mereka engkau turitkan. Mereka akan malut. Engkau. Dan menjadikan engkau sebagai. Tokoh. Walau la ansabbat naka. Walau la lamunia lamuna oram. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaitu ini. Netepaki. Sokut kita Allah. Kain penjenengan. Jika saja tidak. Karena. Aku tetapkan engkau. Rasulullah. Di dalam kebenaran. Bil'ismati. Kelawan. Maksum. Kelawan. Diundumi Allah. Lakot kita. Yaitu ini. Mehmeh. Ay korupta. Yaitu ini. Mehmeh. Panjenengan. Hampir saja. Korupta. Para-para panjenengan. Tarkanu. Condong panjenengan. Ay tamilu. Jadi condong panjenengan. Ilahi maring. Kau. Sayang. Insujiji. Rukunan. Kelawan kecondongan. Kau lilankan. Sidi. Mereka. Mereka. Dengan. Bumbu-bumbu diplomasinya. Alasan-alasannya. Wailahaihim. Lan maksa. 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 Rasulullah. Wah. Utaiki ayat. Iku. Suri khun. Suatu. Kenyataan. Suri khun. Noto. Kenyataan. Fi annahu. Indal. Nabi Muhammad. Iku. Lam. Yarkun. Tidak pernah. Condong. Walako. Robalan. Orang. Arak. Soko. Rasulullah. Ayat ini menunjukkan. Rasulullah. Tidak. Tidak pernah. Bisa. Atau mau. Negosiasi. Dalam. Kebenaran. Syariat. Izan. Adikali. Kini. Kalau. Kondong. La. Azak. Naka. Yakini. Bakal. Sam. Suatu. Penjangan. dengan dikfal hayati in ay dikfal azabil hayati in sebagiani azabi kehidupan wa dikfal mamat ay wa dikfal azabil mamat dan sebagiani secuili azabi kematian ay mislaima yu azab huyruka ay mislaima teksi sepadan luruni betorok yu azab huqang dan azab sepuh huyruka liani panjeningan ke dunia yang belum dunia walakhirah maknani yuk berarti dianggap sekongkol atau sekutu di dalam gawe goro-goro istirahat terhadap agama Allah nah sumalatajidu mongkonuli orang yang mau panjeningan rangka kedepan jaringan alayna yang ngatasi kita Allah nasiron ini pertolongan kemudian kau tidak akan menemukan dirimu pada kami kata Allah zat yang menolong artinya Allah kau tidak ikut campur mana yang terkesedatkan ngegap ini sakin dikfal azab ini menuduhno dakwahnya ku ora usah maksok sampaikan apa adanya diterimu Alhamdulillah gak diterimu yowes ora usah awedih awedih kok negosiasi separuh-separuh berarti kita jujur akan tanazul tanazul itu artinya memposisikan mengkompromosikan antara kebatilan dengan kebenaran dengan kebati kebatilan dan itu tidak boleh ini perjalanan itu macam-macam di daerah tertentu di daerah Lombok tahun sampai sekarang ada tradisi Islam waktu tiga pergol sholatim saat mau dipelajari betul enggak itu betul-betul wali yang menyebar ke islam dengan mendispensasi aturan agama atau bagaimana atau jauh-jauh salah paham daripada yang pertama kali menerima dakwahnya atau saat itu mungkin terjadi kondisi khusus kemudian disampaikan semuanya tapi yang diperima sebagian kemudian belum sampai dilengkapi yang sebagian terus dianggap itu ajarannya dan seterusnya wala jelas gak ada dihitung ini agama itu juga separuh-separuh gak ada gelamnya diterima gak gelam ya gak usah dibukso tapi kita gak usah mereka dulu supaya dibukso supaya gelam tidak ada paksaan dalam agama Allah Allah di kolam ucap lahumaring kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam pada zalam itu merupakan ayat lama kolam dan semasa ini ucap lahumaring Nabi Muhammad sebuah al-yahudi ingkuntanabiyan falhak di syam fa'inna arut ambiya ini orang menekau misi mudul-mudul Yahudi eh Muhammad pancing kue itu seliramu benar nabi mesti ini manggun nong syam mergok tanah syam itu tanah yang tanah para nabi jadi orang nabi dakwah muka nabi dina kalau misi ini to'if khusus tanahnya dijadikan tanah istimewa seperti meka dan madina orang yang ngodeli nabi dianggap tempat yang mulia tempat yang nusah nabi dikona nabi ku ngadipi kuamu macam-macam orang yang jauh ingin orang yang jauh ingin orang yang jauh ingin lalik niriti karena pemenang se-akali gak kudu diri 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 makanya agama itu apa jenis syariat itu kagusya Allah geleng lah ini gak geleng orang dipeksa oleh nabi sabal sial om bingatu yang mengguna mudah orang mengenang orang usaha ngatih orang usaha Allah sun orang usaha mengatih kaji nabi menyampaikan saja Yaitu yang ada di sini. Yang ada di aturan kajik Nabi, apakah kita membahas aturan kajik Nabi? Ini aturan kajik Nabi. Kalau kita berlaku, kita berlaku, kita berlaku. Kita berlaku. Kita berlaku dengan orang Yahudi. Kalian berlaku pada tanah. Bumi ay Ardol Madinah Sakin bumi Madinah Lihukri juga Supaya itu derapun Ngeto'ake sopuy Yahudi Kayak Pajinan mihasin adu Madinah Wa izan Dalam hari kalim kini Ay lau akhrojuka Lalu ngeto'ake sopuy Yahudi Kayak Pajinan Layal Basuna Warabakal leren leren Sopuy Yahudi Kholfaka Inggalem Buri Pajinan Ay Ay kholfaka Sa'usih Sa'usih Ikhrojmu Setelah mengeluarkan itu Fiha'in dalam Madinah Illa kholilan Kejobok Mongso kang sedil Sumayuh laku Namokonuli Den binasa'ake sopuy Yahudi Sunnah Taman Kot Arsalna Kelawan Kayo Dini Tidak lampai Poro Nabi Khod Arsalna Kan temen-temen Mutus Sebut Gita Allah Koblaka Sa'usih Pajinan Min Rusulina Bayin Saking Biro-borok Utusan Gita Allah Hal demikian itu Sudah seperti Tradisi Para Nabi Sebelumnya Sebelum Kho Rasulullah Sunnah Tidak Lampai Gita Allah Fihim In Dalem Man Arsalna Koblaka Murusulina Apa itu Min Ihla'akiman Bayani Saking Membinasaki Kaum Akhrojakan To'aki Sokoman Bunging Rusul Dimana Allah Senatiasa Membinasakan Kaum Yang mengusir Rasul-Rasulnya Sunnah Atau Tradisi Kita Allah Tahwilan Perubahan Perubahan Gita Allah Gita Allah Gita Allah Subhanallah Salah satu Keistimuaannya Rahmatipun Gita Allah Nabi Muhammad Itu Diusir Dari Makkah Kematinya Tapi maka Orang dibbinasakan Dini Gita Allah Subhanahu wa ta'ala Mergok Mergok Jangkauan Syariat Nabi Muhammad Itu tidak hanya Sebatas Masa hidupnya Rasulullah Beda dengan Nabi sebelumnya Jangkauannya Hanya terbatas Satu kaumnya Satu tempat Dan Saat beliau Masih hidup Selanjutnya Nanti akan ada Nabi baru Yang dikirim Menggantikan Kanji Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Niku Jangkauannya Akhir-akhir zaman Mana Bisa jadi Sekarang Diusir dari Makkah Kemudian Ola Allah Diberikan Kemuliaan Kembali Kemakkah Dengan Kemenangan Dan Kemudian Dari Anak turunnya Orang Makkah Lahirlah Generasi-generasi Yang masuk Islah Itu sesuai Dua Rasulullah S.A.W. Sebagaimana Misalkan Saat Beliau Diusir dari To'if Kemudian Malaikat Turun Dan menyapa Rasulullah Wahai Rasul Kalau engkau Berkehendak Berkeinginan Kersok Minta kepada Allah Untuk Membalikkan Gunung-gunung Ini Mereka Akan aku lakukan Tapi kata Rasulullah Tidak Barangkali Apa Akan Lahir Dari Anak turun mereka Orang-orang Membila agama Allah S.W.T Maknanya Kita Misalkan Orang-orang Yang dipilih Oleh Allah Meneruskan Jalan perjuangan Para Rasul Gampang ini Ngomong Ulama Piyai Penyebar Da'wah Itu Tidak Harus Apa Namanya Berpikir Harus Hasil Seketika Yang penting Prosesnya Benar Hasilnya Kapan Gusta Allah Yang bakal Mentok Mentok Kita tahu Banyak sekali Para ulama Ulama Dulu Menanam Da'wah Dan hasilnya Belum kelihatan Kelihatannya Saat Setelah Beliau Wafat Kemudian Islam Menyebar Semabak Mewangi Di daerahnya Setelah Beliau Wafat Dan Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Orang Lagi Mongso Kalau Jawa Orang Tidak Perlu Gigi Mongso A'u'l-fumillahi Nasha'i Pani Rajeem Akim Solata Dirikan Nasolat Ini dulu Krono Krono A'u'l-fumillahi Jangan Ini Cetoni Sergini Apa Dulu Kusamsi Ini Maknanya Mada Dulu Tadulu Alat Tadulu 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 Ini Krono Lingsiri Sergini Lingsiri Dari Tengah Tengah Atas Cetol Bergeserannya Matahari Min Wakti Zawal Ya Saking Waktuni Lingsiri Sergini Ilah Saking Lali Tumukom A'u'l-fumarik Madhubi Dalu A'u'l-fumarik 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 Madhubi Pateng Nama demikian Semua orang berjilpungi ini yang saya ceritakan tadi sebagian akhirnya berpikir sholat itu wajibnya waktu ini dulu ke samsi dan subuh dulu ke samsi apa? buhur ini waktu sholat waktu-waktu sholat yang kemudian dimaknai oleh sebagian yang salah paham bahwa waktu sholat itu ada tiga waktu saja padahal ini bukan menunjukkan wajibnya sholat itu hanya tiga waktu ini cuma pembagian kelompok waktu sholat itu ada tiga nah masing-masing kelompok ada yang dua sholat misalkan dulu ke samsi itu satu kelompok yaitu kelompok duhur dan aksat sholat subuh Bismillahirrahmanirrahim inna quran al-fajri setuhunit sholat subuh nah sampai saat ini yang syiah sebagian kelompok syiah bahkan mungkin sebagian pesan itu masih menganggap sholat satu hari satu malam cuma tiga waktu waktu mereka tetap sholat duhur dan aksat tapi selalu dijamah mereka tetap sholat mahlur wajib selalu dijamah jadi mereka selalu menjamah waktu sholat selalu menjamah cuma tiga waktu ada waktu masalahnya itu kalau kita nggak boleh jahmat itu ada alasannya Bismillahirrahmanirrahim bagaimana dengan kita kita akan menunjukkan penafsiran tafsir al-quran bil hadis menafsirkan al-quran dengan hadis kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimana banyak hadis rasulullah mengatakan waktu sholat adalah kewajiban sholat adalah lima waktu ada pun menjamah sholat itu ada kriteria khusus kriteria khusus tidak berlaku secara terus menerus misalkan musafir misalkan ada hujan segala macam ada dimana rasulullah diriwayatkan pernah menjamah sholat tidak karena hujan tidak karena musafir tapi itu tidak secara terus menerus tidak harus berlaku harian yang berlaku harian itu dalam riwayat dikatakan sesekali bukan sesekali satu kali atau itu menunjukkan sebagainya boleh menjamah sholat tanpa biduni ilatin tanpa ada ilat tapi itu tidak boleh berlaku terus menerus misalkan orang darurat dari darurat contohnya apa? biasa nih misalkan orang sengarani orang sengdwe kerepotan seng banget kerepotin ia cuma satu kali dua kali sehari-hari bukan kekhususan sehari-hari berarti kemalasan dimana jama' sholat alhamdulillah imna syaitan wa minallai lilan setengah sakit menging fatahajat mokot tahajut wa sengkupan jeningan fasoli mokot sholat kuban jeningan bih kelawan eh nail bih qur'ani kelawan qur'an nafilatan khaliru posunak naka kedipan jeningan eifaridotan zaidatan tegesi kewajiban zaidatan naka kedipan jeningan duna umat deka ora umat kuban jeningan terus kadina pipi ambak sholati ditambah sholat wajibnya sholat sholat tak ajut ne umati kan sunnah tapi nek kaji nabi wajib awfadila tan tegesi tambahan ala sholawati mafuru dodi ingat ingatasi perepura sholat sing diwajib lagi asa menomenowo ayyab asa menowo iantumutus kain penjeningan ayyuki maka tegesi du menengaki soporab buka pengirin penjeningan kain penjeningan bil akhirat diindal akhirat maqoman yang berdudukan mahmudan kangdenmu kuji yang berdudukan yah ma'duka fihi alawalun akhurun akhurun yah ma'duka bakal mujika yang berdudukan fihi indalam maqoman soporal awalun bera 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 wakang kawitan kaum sikawitan wal akhirun Akhir Waktu Keputusan Yaitu saat ada Masa penjatuhan fonis Rasulullah s.a.w Diberikan oleh Kedudukan istimewa yaitu Memberikan syafaat Masukkanlah kami Di tempat yang benar Masukkanlah kami Tempat yang koridoi yang kami Nyaman disana Keputusan Memenuhi memenuhi perintahmu Ya Allah Tidak ada perasaan Gimana abod Perasaan begini Altaf itu Yaminan Washimalan Hatinya Kuatkanlah kami Berkutuk abod Abod Rasulullah s.a.w Itu adalah tanah Tanah kelahirannya Di Makkah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Cintailah Cintailah Cintakanlah kami Kepada Madinah Sebagaimana Kau memberikan Cinta kami Kepada Makkah Ya Makkah Wahai Makkah Kalau tidak Karena kau Mengusirmu Darimu Aku tidak akan Meninggalkan Tempatmu Tapi karena Kau Mengusirku Dan Allah Memberikan Perminta Kepada Kepada Maka saya Keluar Ini adalah Dalil-dalil Rasulullah Itu adalah Cinta Tanah Air Jadi tanah air Itu Bagian daripada Cinta kita Adalah kepada Cinta tanah air Adalah cinta Kepada Mudad Yang memberi Kita tanah Kelahiran Yaitu Allah S.W.T Waj'ali Waj'al Nalmukidda Diakibad Ini Gitu Insubillah Tuka Saking Arsani Panjeningan Allah Sultanan Yang kekuatan Nasirun Keng Menolong Kuatan Tekasnya Kekuatan Keng Suruh Keng Bakal Melolongi Apa Kuat Ini Yang Suruh Keng Suruh Keng Bakal Melolongi Panjeningan Ini Suruh Biar Kelen Kuat Ala Adha Ika Ngatasi Musum Musum Panjeningan Sultanan Nasirun Kekuatan Yang Menolong Itu Macem-macem Sultan Itu Ada Bisa Power Argumentasi Yang Kuat Dan Segala Macem-macem Wakul Landau Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Sallam Indah Dukhulika Indah Semang Sari Melolongi Panjeningan Kain Oleh Melolongi Panjeningan Amak Kata Muka Apa Katakanlah Nanti Rasulullah Saat Kau Masuk Maka Yaitu Setelah Kemenangan Daripada Fatum Maka Apa Kebenaran Al-Islam 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 Al-Batil Kebatilan Al-Batil Kebatilan Kekufuran Innal Al-Batil Kebatilan Keana Al-Batil Zahupan Perkorokan Bakal Lanyak Ayy Mutmakhil Nanti Sirna Zailankan Ilang Wakud Dakhul Al-Batil 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 Al-Makkah Sobat Nabi Muhammad Sallallahu Al-Ali Wala Al-Ali Sallam Kajin Nabi Melbut Kota Makkah Wahaul Al-Ka'bati Ayy Wahaul Al-Bait Dan Ingalem Kiwa Tengen Sonaman Patung Patung Apani Sonaman Berhorm Fajal Al-Makkah Tengen Dan Sampasul Masuk Kota Makkah Di Sekitar Baitulah Ada 360 Berhala Rasul Dengan Astani Biambak Biaudin Fiyadiyah Biaudin Dalam Astani Kajin Nabi Memporak Morandakan Berhal Berhal Waya Kudu Nabi Dalika Ucap Kajin Nabi Dungu Penyebar Agama Islam Dungu Yang Yang Bingin Agama Islam Makna Angel Dungu 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 Tengen Akan Buk Di Seperti Buk Al-Shan'am 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 minal qur'ani saking al qur'an'i lil bayah mintai min ikulil bayah min bayainah marupani perkorohu wakang utawi ma'niku syifaun obat minadolalati saking kesesatan qur'an ikul minaku obat obat matematum obat nyakit dohir nyakit batin matematum warahmatullan rahmat nil mu'minina ketiung mu'min biklawan walayasi dan orang bakal tambah sopuk dolimina ingong dolim dolim al kafirin dolim dolim al kafirin ilah khusaran apa kejoboh kerugian tidak akan menambahin mereka kejolik kerugian li kufrihim krona kekufuranin li kufrihim krona kekufuranin li kufrihim krona kekufuranin bismillahirrahmanirrahim abbaulim mimpi iklan al-qur'an wa idha al-amna indalus mansa ni pari ni'mat sopuk kita allah alal insani ngata semu soal kafir ikan kafir akroh domukum ngusopo al-insan al-kafir al-syukri sakin bersyukur mabbaulim mimpi iklan nyingkrihati sopoh alimshallul kafir bihani bih lawan sandini alimshallul kafir ay sana tekesi sana tekesi idfahu mutabakhtiran sana melengos idfahu yang guruni insan mutabakhtiran halusombo nyingkrihati sopoh alimshallul melengos gak ngakuh nih nyingkrihati sopoh alimshallul waidha masyausya rulan indalam swansani nyingkrihati nyingkrihati ngelaksana nyingkrihati nyingkrihati misalkan kita disuruh oleh Allah berbuat baik kita berbuat baik jadi kok misalkan yang kita berbuat baik kepada siapapun atau kepada orang lain tetangga siapapun lah kok menurutkan orang itu gak tidak gak respek dengan kita gak ngakuh nih malah kadang-kadang musuhi orang usah peduli orang usah bingung orang usah bingung dan kita laksanakan jahat karena jahat Allah terus saya pikir orang usah bingung kok bener-bener cek tegone wangiku terus di api kok malah gak matur suwan malah musuhi dan segala sama kudu miki orang usah bingung orang usah bingung kalau makhluk yang usah bingung orang usah bingung dia tidak di api orang usah bingung yang usah bingung jangan lupa dia tidak mengarum berapa maklum itu semua makhluk Anda harus melihat Allah yang sangat kholik yang sangat menciptakan saja mengatakan makhluknya makhluknya malah kufur kepada Allah ini adalah adalah ayam jadi kita ini jadi orang yang melacak dengan agama kita akan menyebarkan ngulangnya kita hanya mengulangkan mengajarkan dan melaksanakan kita mengajarkan lebih banyak lebih banyak kita melaksanakan jadi fakta ini tetap musuhi atau malah saya khawatir saya pikir macam-macam saya pikir saya pikir saya melaksanakan agama melaksanakan dakwah melaksanakan jadi tokoh buat-buat baik saya tidak bisa saya tidak bisa menang kalau saya berpikir seperti itu saya mencari melaksanakan melaksanakan apa satu saya mencari di catat api jadi Allah malah tidak ke catat api api kalau saya mencari api itu ingin di ekspresiasi oleh orang dan itu salah memang tidak tetap orang akan melaksanakan melaksanakan mengganti berhati-hati orang tapi tidak saya pikir apa 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 sama apa apa tb yang menepakan adik-adik bologi kustiaw Allah mengatakan wa ida masyau syarru kana yausaa wa ida masyau dalam semua masyarakat maka nani huing alisan apa syarru keoloan apa iku alfakru tekezikat kefaqiran wa syidatulan kemelaratan kana ono sopuk ayin sanil kathir iku yausan mudus asar min rahmatillah sayyakum rahmatikus doang kul dawana kaji nabi kulun utai masing-masing ay minna sakin juta wa ming kum lansi syurtafe iku ya malung lakokno semua kulun semua berperilaku ala syaki lagi ngatasi bentukin ay torikotih juga sih ngatasi coroni masing-masing bertindak sesuai dengan cara caranya parah buku mokok utai pengeran surakabe iku aklamu lepersosomorabukum biman kelawan wok waka utai man iku ahda luhih oleh hidayah apani sabilan dalani iku aklamu lepersosomu 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 takis kum pake matikan iku aklamu lepersosomu 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 itu dititah maksud Allah kelompok yang berbuat baik yang tidak berharap kebaikan dari makhluk tapi hanya berharap apresiasi apresiasi itu ganjaran dari Allah maknanya sama lanjutnya ayat selanjutnya ketentuan panjeneng berarti saya mengatakan kebaikan ini berarti saya mengatakan panjeneng sama dengan sakilahnya panjeneng kita sakilahnya seperti seperti Allah subhanahu wa ta'ala yang berbuat baik kepada siapapun tanpa apa Allah orang Arab maha memberi rezeki terus Allah berharap dibalas berperilakulah kalian dengan akhlak atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kita sakilah tukar rahmah ya Allah sifat engkau ya Allah syaklah syakilah tori kau berdiringan adalah rahmat maka kami berharap termasuk seperti orang-orang yang berperilaku sebagai rahmah yay influ Kerja yang sesuai berhenti memang sangat berhenti berhenti lalu kata berhenti Yahya 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 Mereka Yahudi akan Menguji mu Tentang pertanyaan yang rumit-rumit Dalam konteks tentunya adalah pertanyaan Masalah ruh Sahabat Nuzuli Ngomong ini Al-Fatiyyatih 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 Rasul itu diutus oleh Allah dari jenis kaumnya Bismillahirrahmanirrahim supaya ngonga ngaki supaya Allah itu liyam kina liyam niyum kina supaya mungkin hukum Rasul apa jenisnya berbicara dengan Rasul justru dengan Rasul itu dari jenisnya manusia, makhluk yang didakwai bisa saling berinteraksi wal fahmulan faham anhu sakim Rasul jadi mau doa tidak mereka menuntut Rasul itu dari mereka jawabannya kusat Allah ya Rasul itu diutukkan jenis kaumnya nah seumpama seumpama mereka diturunkipun misalkan kusat Allah mereka mengutus Rasul dari jenisnya malaikat maka tetap akan iman karena alasannya ya pantes Rasul itu kusat Allah bisa melaksananya perintahnya kusat Allah orang bisa melaksananya ya pantes hasil otak-otak daripada otak ingkar itu selalu penuh dengan berbagai macam argumenta ala alasannya alasan ingkar digolek itu coroai itu jenis fahzayyan alahu syaitonu akma fahzayyan alahu syaitonu akma fahzayyan alahu syaitonu akma kak syaitan menghias dari pada perilaku karena perilaku itu selalu tepat sesuai dengan logikanya ini syaitan itu membuat apa namanya maes-maesi kul daunu kaji nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam kafa cukup belai klan kisya Allah apani syahidat saksini wabainakum 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 kebenaran mersani 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 bijaksana memperhatikan mersani 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 penolong yahdunah yuhdunah akan memberi hidayah yuhdunah akan para hidayah sepaulia hukum iman min duni sakmiyani Allah wanasyuruhum lan bakal kirim sebut allahum iman yaumal kiamat indalam dinam kiamat masinah halionkang bodoh melaku ala wujuh minatasi wajah-wajah inas umyan kelawanan buta wabukman lambisul umyan halionkang buta wabukman lambisul wa summan lambisul wa ma'wa 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 mutaidun baliminas iku jahannam roh jahannam mandullah man yudril ma'wa ulama khobat indalam semangsani Aisyah karena tekesi anteng opo lah buha mulat mulati jahannam ulamak khobat indalam semangsani redup Aisyah karena tekesi anteng opo lah buha mulat mulati geni jahannam zid nahum tambah nambah yusuf minta Allah bukeng man adolamu mayudlimu sa'iran apani mulat mulati minta Allah bukeng man adolamu mayudlimu sa'iran apani mulati minta Allah bukeng man adolamu mayudlimu sa'iran apani mulati minta Allah bukeng man adolamu mayudlimu sa'iran apani mulati nabi jika dihutus Allah setenakus minta ajak minta ma'wa 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 ya itu siapa yang Allah berhidayah akan dapat hidayah siapa yang Allah sesatkan maka mereka tidak akan bisa menemukan jalan untuk menuju kepada apa namanya kebenaran awliya yang menolong mereka yang menolong dari apa dari azabnya Allah itu adalah balasan daripada kekahiran atau keingkaran mereka terhadap ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan melalui nabi Muhammad sallallahu alihi wassalam wa'allahu a'lamu suhab rabbi fangfa nabi barakatihim wa dinal husna bih hurmatihim wa amicna fi tarikotihim wa mu'afatihim rabbi fangfa nabi barakatihim rabbi fangfa nabi barakatihim wa dinal husna bih hurmatihim wa amicna fi tarikotihim wa mu'afatihim wafatihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh